Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, para pecinta komputer terutama teman-teman yang suka bekerja dengan menggunakan Microsoft Word menggunakan Microsoft Excel ataupun menggunakan PowerPoint yang 2013 ataupun 2016 di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara kita menghilangkan star screen atau kita menghapus star screen pada program Microsoft Word 2013 atau 2016 Microsoft Excel 2013 atau 2016 Microsoft PowerPoint 2013, 2016 ataupun 2019 disamping itu juga kita bisa memasang kembali star screen nah star screen yang saya masukkan disini adalah seperti ini teman-teman ya, misalnya kita buka program Microsoft Word nah akan tampil seperti ini teman-teman ya, jadi tidak langsung masuk berbeda dengan kita membuka Microsoft Word 2010 misalnya kita buka, nah langsung masuk dia teman-teman ke lembar kerjanya ya di 2007 juga sama, kita buka Microsoft Word 2007 ya seperti itu nah di Microsoft Excel juga kita bisa menghilangkan star screennya ya kita coba buka nah seperti ini tampilannya karena star screennya masih aktif teman-teman ya di PowerPoint juga kita lihat sama, star screennya masih aktif teman-teman ya yang kita inginkan adalah bagaimana cara kita supaya dia langsung masuk ke lembar kerja program yang kita buka seperti kita coba membuka Microsoft Excel 2007 misalnya kita buka nah langsung masuk seperti ini teman-teman ya itu yang kita inginkan nah sekarang bagaimana caranya supaya star screennya hilang caranya sangat mudah sekali teman-teman ya tapi sebelum kita lanjut teman-teman saya ingin beritahukan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini atau belum klik subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya kemudian aktifkan bell-nya atau loncengnya untuk berlangganan dengan video-video menarik lainnya baik kita mulai teman-teman sekarang kita coba yang pertama program Microsoft Word ya kita buka oke nah setelah itu kita langsung masuk di blank dokumen teman-teman langsung arahkan mouse-nya ke menu file yang ini ya klik menu file kemudian di paling bawah pilih option ya teman-teman akan tampil seperti ini kemudian teman-teman bisa pilih di tab general kemudian arahkan mouse-nya ke startup option nanti disini ada show the star screen when this application start ya ini centangannya dihilangkan teman-teman ya oke setelah itu kita tekan atau klik ok oke setelah hilang kita coba tutup kita buka Microsoft Word 2016 atau 2013 oke langsung sudah masuk teman-teman ya nah sekarang kita coba di Microsoft Excel 2016-2013 kita buka blank workbook langsung arahkan mouse-nya ke menu file klik option di paling bawah ya teman-teman sama kayak tadi teman-teman di tab general pilih di paling bawah startup option ini dihilangkan centangannya ya oke kita tekan ok nah setelah itu kita tutup kita coba lihat hasilnya ya kita buka oke langsung masuk teman-teman ya tidak perlu kita klik start blank seperti ketika kita membuka sebelum kita hilangkan centangannya sekarang kita coba buka powerpoint teman-teman blank presentation oke klik menu file teman-teman ya kemudian pilih option di paling bawah nah di tab general sama dengan program-program yang tadi ya di startup option ini hilangkan show the start screen when this application start hilangkan setelah itu kita klik ok kita coba tutup nah sekarang kita coba buka nah seperti itu teman-teman ya jadi langsung masuk ya beda dengan kayak tadi ya jadi start screennya sudah dihilangkan bagaimana cara memunculkan kembali start screennya caranya sama teman-teman ya tinggal klik menu file kemudian pilih option di kemudian pilih startup option tentang lagi show the start screen oke kita coba tutup nah akan kembali seperti ini teman-teman ya jadi itu langkahnya bagaimana cara kita menghilangkan start screen atau menampilkan kembali start screen pada program microsoft go 2013-2016 pada program microsoft excel 2013-2016 ataupun 2019 juga ya pada powerpoint juga kita bisa hilangkan baik powerpoint 2013-2016 ataupun 2019 oke teman-teman sekira itu video tutorial singkatnya ya mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman dan mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik bagi teman-teman yang belum paham bisa meninggalkan pertanyaan atau komentar pada kolom pertanyaan terima kasih atas waktunya untuk menonton bagi teman-teman yang belum klik subscribe atau baru menemukan channel ini klik dulu tombol subscribe-nya kemudian aktifkan loncengnya untuk berlangganan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati